Timothy Carr, Kepala Sekolah Jakarta International School, menjalani pemeriksaan tambahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya terkait kasus kejahatan seksual yang terjadi di sekolahnya. Timothy diperiksa sekitar 4 jam oleh penyidik Polda Metro. Kepala Sekolah Jakarta International School, Timothy Carr, menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Menurut Hari Pontoh, selaku kuasa hukum Timothy, Timothy mengklarifikasi beberapa hal seperti perjanjian, status dan berapa jumlah murid-murid di tingkat sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Atas permintaan penyidik, Timothy juga menyerahkan foto-foto siswa Jakarta International School dengan menunjukkan foto-foto tersebut biar pelaku dapat menunjukkan korban lain selain AK.